Sejumlah petugas pemadam kebakaran kota Sumarang dibantu oleh warga sekitar berjibaku memadamkan api yang telah membakar satu unit rumah di Jalan Rambutan Barat 4, Kejambatan Sumarang Selatan pada Sabtu pagi. Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan untuk membantu memadamkan api. Seorang penghuni rumah tewas dalam peristiwa kebakaran tersebut. Korban tewas setelah terjebak saat peristiwa kebakaran terjadi. Korban merupakan seorang wanita yang bernama Hinda Putrantiwi berusia 62 tahun ditemukan di dalam kamar mandi milik rumahnya sendiri. Saat peristiwa terjadi korban sedang sendirian. Tim Inavis Polrestabe Sumarang dan Polsek Sumarang Selatan telah mendatangi lokasi kejadian. Dari keterangan saksi dan juga proses penyelidikan korban menderita gangguan jiwa. Sementara untuk penyebab kebakaran diduga korban menyulut api di dalam kamar miliknya sendiri. Kejadiannya mungkin karena beliunya suka bakar-bakar mungkin karena memang di rumahnya dalamnya itu banyak sampah gitu kan. Karena sampah memang benar. Kadang ya nyuncewung deh beliau BAB juga disitu kemarin itu kan sempat kakinya tuh bengkak banget. Dengan itu mungkin dengan jalannya beliau tersiwuk-siwuk itu kan gak bisa untuk lari ke depan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi Sumarang. Kasus kebakaran ini telah ditangani oleh Paul Restabes Sumarang. Ndini Groho, Sumarang TV